Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Pesan Rahasia Soekarno Guntur Soekarno Putra harus memikul tagung jawab yang besar Ketika bapaknya Presiden Soekarno meninggal dunia Ia tidak saja harus menjadi pengganti peran ayah bagi adik-adiknya Tetapi juga siap menjalankan peran sebagai anak Bung Karno tertua Selama menjadi putra Bung Karno Banyak pesan yang telah dibenamkan Bung Karno di otak dan di hati Guntur Di buku yang ditulis Guntur Yaitu Bung Karno, Bapakku, Kawanku, dan Guruku Diceritakan tentang pesan terakhir Bung Karno Selain itu, tidak ada pesan lagi hingga ayahnya meninggal dunia Pada 21 Juni tahun 1970 Dan berikut adalah pesan terakhir Bung Karno kepada Guntur Nak, engkau adalah anak sulung sang putra Fajar Sebab bapakmu dilahirkan pada waktu Fajar menyisi Fajar 6 Juni yang sedang merekah di ujung timur Dan engkau yang lahir di tahun keberanian Juga menjelang Fajar tanggal 3 November Pada saat dimana hegemoni kekuasaan Jepang semakin suram sinarnya Nak, seperti halnya bapakmu Engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari Jadilah orang yang pantas menyambut terbitnya matahari Ingat, yang pantas menyambut terbitnya matahari itu Hanya manusia-manusia abdi Tuhan Manusia-manusia yang manfaat Karena itu jangan cengeng Buktikan kepada setiap orang yang mampu menatapmu Bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Bung Karno Kata Soekarno Roso Daras dalam bekul total Bung Karno menuliskan Ekspresi sikap Guntur pasca meninggalnya Bung Karno Baginya adalah sikap terbaik Termasuk jika akhirnya ia memilih untuk tidak terjun ke gelanggang politik Akan tetapi Dengan sikapnya itulah Kemudian ia dan adik-adiknya Relatif bisa bertahan hidup di rezim Soeharto Sebuah rezim yang telah menggulingkan bapaknya Tidak hanya dilengsarkan dari jabatan Tetapi juga dikungkung di Wisma Yaso Tanpa bacaan Tanpa teman Dan tanpa keluarga Cerita sejarah Indonesia tentu akan berbeda Seandainya Guntur mengambil jalan politik Dan melakukan perlawanan balik terhadap rezim Soeharto Jalannya sejarah bisa menjadi beda Guntur kembali mengibarkan bendera Bung Karno Dengan pendukung yang sangat besar Atau sejarah bisa pula menjadi Guntur dan adik-adiknya tersingkir Bahkan dalam arti harfiah Namun sayangnya Kematian Soekarno tak seindah jasanya memerdekakan negeri ini Soekarno meninggal dalam ruang perawatan di rumah sakit pusat angkatan darat Komplikasi ginjal Gagal jantung Sesak nafas Dan rematik mengalahkan tubuhnya Semangatnya sudah hilang bertahun-tahun lalu Saat Jenderal Soeharto menahannya di Wisma Yaso Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya Bahkan keluarganya sendiri dipersuli jika mau menjenguk Dengan cepat kesehatannya menurun Soekarno menjadi linglung Dan suka bicara sendiri Pengamanan terhadap Soekarno diberketat Alat sadap dipasang di setiap sudut rumah Rupanya singa tua sakit-sakitan dalam sangkar berlapis ini Masih menakutkan bagi Jenderal Soeharto Puncaknya Soekarno dilarikan dari Wisma Yaso Pada tanggal 16 Juni tahun 1970 Dalam kondisinya yang sekarat Dia ditempatkan dalam sebuah kamar Dengan penjagaan berlapis di lorong-lorong rumah sakit Hal itu diceritakan dalam buku Hari-hari terakhir Soekarno Yang ditulis oleh Peter Kasenda Dan diterbitkan komunitas bambu Kondisi Soekarno terus memburuk Pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Sabtu 20 Juni tahun 1970 Kesadaran Soekarno menurun Minggu dini hari Soekarno tidak sadar dan koma Dokter Mahar Marjono sadar Ini mungkin detik-detik terakhir hidup Sang Putra Fajar itu Dia kemudian menghubungi anak-anak Soekarno Meminta mereka segera datang Pada Minggu 21 Juni 1970 Pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Anak-anak Soekarno sudah berkumpul di RS PAD Di situ tampak Guntur Megawati, Sukmawati, Guru dan Rahmawati Menunggu dengan tegang kabar ayah mereka Pukul 7 waktu Indonesia Barat Dokter Mahar membuka pintu kamar Anak-anak Soekarno menyerbu masuk ke ruang perawatan Mereka memberondong Mahar dengan pertanyaan-pertanyaan Namun dokter Mahar tidak menjawab apapun Dia hanya menggelengkan kepalanya Pukul 7 lewat sedikit Suster mencabut selang makanan dan alat bantu pernafasan Anak-anak Soekarno mengucap takbir Megawati Soekarno Putri Membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya Soekarno mencoba mengikutinya Namun kalimat itu tidak selesai Dan Soekarno mengatakan kalimat terakhirnya Allah Bisik Soekarno pelan seiring nafasnya yang terakhir Tangis pecah pukul 7 lewat 7 menit Waktu Indonesia Barat Seorang manusia bernama Soekarno Kembali pada sang penciptanya Berakhirlah tugasnya sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia Tapi kematian juga yang membebaskannya dari status tahanan rumah Orde Baru Soekarno merdeka dari para pengawal Tembok-tembok tinggi Alat penyadap Dan para interogator Soekarno telah bebas selama-lamanya Seperti yang kita ketahui Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur Dengan nama Kusno Yang diberikan oleh orang tuanya Tetapi karena ia sering sakit Maka ketika berumur 11 tahun Namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya Nama tersebut diambil dari seorang panglima pera Dalam kisah Batara Yuda Yaitu Karna Nama Karna menjadi Karno Karena dalam bahasa Jawa Huruf A menjadi huruf O Sedangkan awalan Su memiliki arti yang baik Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah Yang bernama Raden Sukami Sostrodiarjo Dan ibu danya yaitu Ida Ayu Nyomanrai Keduanya bertemu ketika Raden Sukami Yang merupakan seorang guru Ditempatkan di sekolah dasar pribumi Di Singaraja di Bali Nyomanrai merupakan Keturunan bangsawan dari Bali Dan beragama Hindu Sedangkan Raden Sukami sendiri beragama Islam Karena telah memiliki seorang putri bernama Sukarmini Sebelum Soekarno lahir Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakaknya Raden Harjo Kromo di Tulung Agung Jawa Timur Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung Hingga akhirnya ia pindah ke Mojokarto Mengikuti orang tuanya Yang ditugaskan di kota tersebut Yaitu di Mojokarto Keturunan 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 Terima kasih.